Chong Ho Akiam jilid 26. Ia menarik napas panjang. Memang dulu aku banyak melakukan kebodohan. Akan tetapi apakah orang yang susat, jalan tidak boleh mencari jalan benar lagi kata-katanya ini diucapkan agak keras karena ia merasa terdesak terus kalau orang menggali lagi perbuatan-perbuatannya yang dulu. Hi, Kun Hong, kenapa kau banyak alasan? Apakah kau takut kepada Lin Lin? Tiba-tiba Kui Bo Tai Ho berseru mengejeknya. Tai Ho, kenapa kau hendak memaksaku bertempur dengan nona ini? Siapakah dia ini? Tanya Kun Hong penasaran. Ketika untuk pertama kali bertemu dengan gadis itu, ia hanya tahu gadis yang seperti Sio Lan ini berada di dalam gua di Lereng Tian Musan dan setaunya gadis ini bersama Kuacun Ek. Apakah Kuacun Ek punya lain putri, anak kembar ini yang menjadi adik Sio Lan? Kui Bo Tai Ho tersenyum, lalu menuding ke samping di mana Fang Ek Kok berdiri dekat empat orang nenek kembar, adik-adiknya. Lan Lan dan Lin Lin adalah anak kembar Fang Ek Kok ini, keponakan dari pelayan-pelayan si empat kembar, Kun Hong makin terheran. Akan tetapi, aku melihat dia bersama Kuacun Ek Lon Hyong, di Tian Musan, Lin Lin menghampirinya dan membentak. Sudahlah jangan banyak bicara. Kau berani kepadaku atau tidak betapapun juga, Kun Hong adalah seorang laki-laki. Ia bisa mengalah karena memang ia mengambil keputusan untuk merubah wataknya yang dahulu, ia bisa bersabar, akan tetapi tentu saja ia tidak mau disebut takut kepada gadis ini. Kenapa aku mesti takut? Aku tidak bersalah apa-apa kepadamu, jawabnya. Bagus, kalau begil tu cabut pedangmu terpaksa Kun Hong mencabut pedangnya, pedang Kui Bo Tai Ho. Baru saja ia menghunus pedang. Lin Lin sudah maju menerjangnya dengan hebat sambil berseru, lihat pedang apa boleh buat, tidak ada lain jalan bagi Kun Hong untuk menghadapi gadis ini selain melawan. Kalau ia tidak mau melawan berarti ia akan kehilangan muka, berarti ia dianggap takut dan pengecut. Kalau ia melawan, ia teringat akan bisikan Kui Bo Tai Ho dan bergidik. Si Luman itu hendak meminjam tangannya membunuh Lin Lin, ada apakah? Ia harus menyelidiki hal ini. Tentu ada apa-apa yang tidak beres. Pula ia masih heran dan tidak mengerti bagaimana Lin Lin dan saudara kembarnya Lan Lan itu kini menjadi anak dari laki-laki aneh buruk Fang Ek Kok yang menjadi kakak si kembar empat? Alangkah ganjilnya. Pula tidak pantas kalau mereka ini menjadi anak Ek Kok. Lebih tepat menjadi anak Kua Chun Ek apalagi kalau dilihat mereka berdua ini serupa benar dengan Shok Lan dan Mat Lin Lin persis Mat Le, Tung Hai, Sian Li. Akan tetapi Kun Hong tidak dapat melamun lebih jauh. Pedang di tangan Lin Lin benar luar biasa hebatnya, menyerangnya dengan kecepatan kilat dan dengan tenaga luokang yang hebat pula. Sebelum bertanding tadipun ia sudah maklum akan kelihayan Lin Lin, gadis yang melepas paku dan kemudian menolongnya dari bahaya terjerumus. Kini melihat ilmu pedangnya, ia terkejut dan heran. Ternyata gadis ini malah melampaui dugaannya, Kiem Hoat. Ilmu pedang yang dimainkan itu benar-benar ilmu pedang kelas tinggi. Setelah bertempur 50 jurus ia mengeluarkan seruan tertahan. Ilmu pedang gadis ini gerakan-gerakannya serupa benar dengan ilmu silat ayah angkatnya, Kam Ceng S.W.I. Inilah ilmu silat Kun Lumpai, tak salah lagi. Akan tetapi jauh lebih tinggi dan liai daripada yang pernah ia hadapi. Kun Hong mendapat kenyataan bahwa gadis ini benar-benar liai sekali, baik dalam ilmu silat pedang maupun tenaga luokang dan ilmu ginkang, agaknya tidak kalah jauh olehnya. Hal ini mengembirakan hatinya dan menimbulkan hasratnya untuk mencoba dan mengukur sampai di mana kelihayan Lin Lin Nia lalu bersilat dengan hati-hati, mengeluarkan kepandainya mainkan ilmu pedang luar biasa yang ia warisi dari Taiheksian dan yang sudah diperlengkap lagi dengan ilmu yang ia pelajari dari Kui Bo Taihou. Tubuhnya lenyap ketika ia berkelebar. Ujung pedangnya menjadi ratusan dan sinarnya panjang dan kuat melayang-layang ke sana kemari bergaikan kilat menyambar-nyambar. Lin Lin adalah murid Leong Tosuya itu kakek aneh di Kun Lumpai yang mengasingkan diri di Bukit Kun Lumpai, tidak mencampuri urusan Kun Lumpai akan tetapi ia sebetulnya memiliki ilmu silat Kun Lumpai yang asli dan yang paling tinggi di antara semua tokoh Kun Lumpai. Gadis ini sudah menuruni kepandain Leong Tosu dan selama ini ia belum pernah menemui tandingan yang selihai Kun Hong. Ia terkejut sekali menghadapi ilmu pedang yang hebat dari Kun Hong. Bukan main memang ilmu pedang ini, selain cepat dan kuat, juga di dalamnya mengandung tipu-tipu yang amat surang berbahaya, mengandung hawa pukulan beracun yang sukar dilawan. Namun Lin Lin tidak mau mengalah begitu saja. Ia mengerahkan tenaga dan memusatkan seluruh perhatiannya dalam ilmu pedangnya sehingga biarpun ia merasa desakan-desakan hebat yang sukar dilawan, namun bagi Kun Hong juga tidak mudah untuk mencapai kemenangan dalam waktu singkat. Pertandingan berlangsung amat serunya sampai 100 jurus lebih. Amat seru dan ramai sehingga Ek Kok dan 4 orang adiknya berkali-kali mengeluarkan seruan memuji dan kaget. Apalagi mereka ini dan para pelayan, bahkan Kui Bo Tai Hong sendiri diam-diam merasa kagum dan harus ia akui di dalam hatinya bahwa dia sendiri pun kiranya tidak akan mudah saja mengalahkan Lin Lin, apalagi mengalahkan Kun Hong. Lan Lan yang sejak kecilnya hanya mendapat pendidikan ilmu silat dari Ek Kok, biarpun bagi para ahli silat kebanyakan saja ia sudah merupakan seorang gadis lihai sekali, kini berdiri bengong. Tak disangkanya sama sekali bahwa pemuda itu demikian hebat ilmu silatnya. Lebih kagum lagi ia melihat adiknya, Lin Lin benar dia sudah tahu bahwa adiknya ini memiliki kepandayan silat yang jauh lebih tinggi daripada kepandayannya sendiri, akan tetapi belum pernah ia menyaksikannya dan baru sekarang ia mendapat bukti bahwa ilmu kepandayan adiknya benar-benar hebat, tidak saja jauh lebih tinggi tingkatnya daripada kepandayannya sendiri, malah juga lebih lihai daripada ayahnya atau keempat orang bibinya. Akan tetapi bagi Lin Lin sendiri setelah pertempuran berlangsung seratus jurus lebih, tahulah gadis silmi bahwa betapapun juga, pemuda yang dilawannya ini luar biasa lihainya. Ia tahu bahwa Kun Hang banyak mengalah dan pertempuran itu dilakukan Kun Hang hanya untuk menguji kepandayannya. Terasa olehnya betapa seringkali pemuda itu mengurangi lagi desakannya pada saat sudah dapat menindihnya dan ia tahu bahwa kalau pemuda itu menghendaki, ia sudah dapat direbohkan. Nona, kau seorang ahli Kun Lun Pai, kenapa tidak mau melepaskan aku? Ayah angkatku Senggoat Pian Kam Ceng SWI juga seorang tokoh Kun Iun, bahkan Leong Tosu pernah menolong nyawaku. Apakahkah sebaliknya kepingin sekali menjadi pencabut nyawaku setelah mengeluarkan kata-kata ini, Kun Hang melompat mundur dan melemparkan pedang kepada Kui Bo Tai Hou sambil berkata, Tai Hou, aku tidak bisa menangkan Nona ini dan terpaksa aku tidak bisa lama-lama tinggal di Ban Mo Tzu. Selama tinggal, atau sampai berjumpa di Pek Gou Tzu, Kelakun Hang melempar senyum mengejek lalu melarikan diri ke pantai. Lin Lin berdiri dengan nafas agak memburu. Ia tadi telah mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayan untuk menghadapi pemuda itu. Dia liai, katanya perlahan sambil menatap wajah Kui Bo Tai Hou dengan tajam. Dari empat bibinya ia sudah mendengar bahwa pemuda itu pernah menjadi anak angkat Tai Hou, malah menjadi kekasihnya. Mengapa Tai Hou yang tentu sudah maklum akan kelihayan pemuda itu tadi seperti sengaja hendak mengadukan pemuda itu padanya? Hem, agaknya wanita ini hendak melihat sampai di mana kepandayan ku, pikir Lin Lin makin benci dan tak suka ia kepada Kui Bo Tai Hou. Lan Lan, mari kita pergi, katanya singkat lupa mengajak ayahnya. Memang, biarpun sudah percaya bahwa Ek Kok adalah ayah kandungnya, akan tetapi di dalam hatinya Lin Lin tidak mempunyai rasa suka kepada ayahnya ini. Kalau di dekat ayahnya ini tidak ada Lan Lan, kiranya ia akan meninggalkan Ek Kok. Lan Lan dan Fang Ek Kok cepat-cepat mengikuti Lin Lin yang berjalan cepat sekali ke pantai. Lan Lan tidak mengerti mengapa adiknya berlari begini cepat seperti orang marah. Ia mengejar dan Ek Kok juga menggelundung ke depan sambil berteriak-teriak, Lin Ji, anakku, tunggu mereka mendapatkan Lin Lin sudah berdiri di tepi pantai, termenung dengan wajah pucat. Lan Lan segera merangkulnya. Adikku, kau kenapa beberapa lama Lin Lin tidak menjawab? Lan Lan mencium tipi adiknya penuh kasih sayang. Adikku manis, kau marah. Kenapakah? Katakan kepadaku agar hatiku tidak gelisah melihat sikap saudaranya ini. Luluh hati Lin Lin aku, aku benci kepada Kui Bo Tai Hou, aku benci kepada empat orang bibi dan aku amat benci kepada Ban Mo Chu Lan Lan mengerling kepada ayahnya, lalu mengangguk-angguk. Aku pun tidak suka kepada mereka, Lin Lin. mendengar kata-kata ini, Lin Lin kelihatan senang sekali dan merangkul cicinya. Eh kok mengeluarkan suara ketawa aneh. Hehehe anak-anakku yang lucu, anak-anakku yang aneh. Kalian tidak suka kepada Kui Bo Tai Hou? Betul sekali. Apa kalian kira aku pun suka kepada, ia celingukan ke sana kemari seperti orang ketakutan, kemudian melanjutkan kepada si Luman itu? Tidak, aku pun benci kepadanya. Akan tetapi empat orang bibimu itu, ah, kasihan mereka. Adik-adikku yang bernasib malang. Bibi membantuku Kui Bo Tai Hou? Inilah yang membuat aku tidak suka kepada mereka, kata Lan Lan. Juga sikap bibi menjemukan kata Lin Lin terus terang. Ayah, terus terang saja, aku tidak senang dengan tugas yang telah ayah terima dan sanggupi dari Kui Bo Tai Hou Wee kok menarik napas panjang dan baru kali ini Lan Lan melihat ayahnya bersedih. Lan Lan semenjak kecil sudah selalu dekat dengan ayahnya, tidak seperti Lin Lin, maka ada perasaan kasih sayang dan bakti dalam hati gadis ini terhadap Fang Ek Kok. Melihat ayahnya berduka, ia segera memegang lengan ayahnya. Adik Lin betapapun juga, empat orang bibi itu adalah adik-adik ayah sendiri, tegurnya kepada Lin Lin untuk membela ayahnya. Anak-anakku yang baik bocah-bocah yang manis. Mari, mari kita duduk dan kalian dengarkan ceritaku. Jangan kalian kira aku pun suka melihat bibi-bibimu menjadi pelayan dan kaki tangan Kui Bo Tai Hou? Dengarlah, Lin Lin dan Lan Lan tertarik. Lebih-lebih Lin Lin yang selalu merasa tidak puas ketika mendapat kenyataan bahwa ayahnya adalah Fang Ek Kok. Ia merasa amat rindu kepada ibunya yang katanya sudah meninggal dunia semenjak dia dan Lan Lan lahir. Kami berlima, aku dan empat orang bibimu, dahulu hidup bahagia di pegunungan Hekelisan, menjadi tuan dari daerah sendiri, disegeni dan dihormat oleh semua penduduk, hidup tidak kekurangan. Pada suatu hari muncullah Tai Hou dan melihat empat orang adikku, dia tertarik dan memaksa mereka menjadi pelayan-pelayannya. Adik-adikku itu adalah anak-anak yang baik dan jujur sekali. Mereka memandang rendah kepada Tai Hou, demikian pun aku. Kami berjanji bahwa jika Tai Hou mampu mengalahkan kami berlima, empat orang adikku dan aku akan menurut segala perintahnya. Siapa kira sampai di sini Ek Kok menarik napas panjang lagi? Siapa tahu wanita itu lihei bukan main. Jangankan baru aku dan empat orang bibimu, biar ditambah lima orang lagi belum tentu bisa menangkan dia. Kami dikalahkan dan demikianlah, empat orang bibimu itu ia bawa, menjadi pelayan-pelayan terkasih sampai sekarang. Aku hanya bisa menengok saja setiap satu-dua tahun sekali. Semenjak itu hidupku menjadi sunyi tiada kawan. Ayah mengapa bicara begitu aneh? Bukankah ada Enci Lan Lan dan ibu kami selama itu sebelum ibu meninggal? Tiba-tiba Lin-Lin bertanya sambil memandang tajam. Ek Kok kelihatan terkejut dan gugup. Betul katamu, akan tetapi hanya untuk beberapa lama saja. Ibu kalian meninggal dunia, meninggalkan kalian yang masih kecil-kecil dan, kemudian Lin-Lin ada yang menculik. Ah, memang aku Fang Ek Kok selalu dirundung malang ayah, kau selalu menolak untuk memberitahukan nama ibu. Sekarang ada adik Lin-Lin ayah beritahulah nama ibu dan bagaimana riwayat pertemuan antara ibu dan ayah. Ibu orang mana dan siapakah keluarga ibu tanya Lan Lan. Dahulu ia tidak berani bertanya begini karena selalu mendapat marah, akan tetapi dengan adanya Lin-Lin di sebelahnya, ia berani juga. Ek Kok mengerutkan kening, akan tetapi Lin-Lin cepat menyambung permintaan encinya sebelum ayahnya menolak. Bagaimana ayah bisa menolak pertanyaan yang sudah semestinya ini? Aku pun ingin sekali mendengar. Coba ayah ceritakan. Di dalam suara Lin-Lin terkandung pengaruh yang tak dapat ditolak lagi, maka setelah menelan ludah beberapa kali, Ek Kok berkata, ibumu adalah seorang wanita Kang Owo yang yatim piat tuh hidup seorang diri. Tiada sanak, tiada kadang, juga tiada tempat tinggal. Namanya Soe Wee, bertemu dengan aku ketika ia dirampok di sebuah hutan dan aku membantunya mengusir para perampok. Kami berkenalan lalu menikah. Begitulah, Lan Lan dan Lin-Lin Dam saja, agaknya terharu, sungguh pun di dalam dada Lin-Lin timbul ketidakpuasan mendengar riwayat yang dianggapnya kering tidak menarik itu. Soe Wee, ulangnya perlahan menyebut nama ibunya, penuh keraguan. Sepeninggal ibu kalian, Ek Kok melanjutkan, aku menjadi makin kesunyian. Hanya empat orang adikku yang masih ada, akan tetapi mereka menjadi pelayan-pelayan Taihou. Selakanya, mereka sudah kerasan tinggal di Ban Motul, sudah senang menjadi pelayan-pelayan Taihou. Karena itulah, biarpun dalam hatiku aku tak senang kepada Taihou, mengingat keadaan adik-adikku, terpaksa aku harus memenuhi semua kehendak dan perintah Taihou, Lin-Lin mengerutkan alisnya yang hitam. Tugas yang sekarang harus kita lakukan ini, ayah, sebenarnya amat berat bagiku untuk membantu. Biarpun aku belum pernah bertemu dengan Tung Hai Sian Li, akan tetapi aku pernah mendengar tentang dia, betul, ayah. Kua Chun Ek Longhiong dengan singkat pernah bercerita kepada aku dan adik Lin tentang istrinya yang bernama Tung Hai Sian Li. Istrinya itu marah-marah kepadanya dan meninggalkannya ketika anaknya masih kecil, membuat hidup Longhiong itu selalu merana, kata Lan Lan. Benar, ayah. Perasaanku terhadap orang tua itu adalah seperti terhadap ayahku sendiri, karenanya, bagaimana aku bisa membantu tugasmu untuk membunuh Tung Hai Sian Li yang menjadi istrinya, kata pula Lin-Lin Fang Ek kok menarik napas panjang. Kau keliru, Lin-Lin justru karena perasaanmu yang demikian berbakti terhadap Kua Chun Ek seharusnya malah menjadi pendorong padamu untuk memusuhi Tung Hai Sian Li. Wanita itu kejam dan wataknya jahat. Dia meninggalkan anaknya yang masih kecil, meninggalkan suaminya sampai Kua Chun Ek menjadi seperti orang gila. Memang itu semua bukan urusanku, akan tetapi kalau aku teringat betapa dia pernah menghina empat orang adik-adikku, aku tidak keberatan melakukan tugas ini. Tentu saja aku mengharapkan bantuanmu, Lin-Lin, karena Tung Hai Sian Li bukanlah orang lemah, penghinaan apakah yang dilakukan oleh Tung Hai Sian Li kepada bibitannya Lin-Lin juga lan-lan ingin sekali tahu karena belum pernah ayahnya menceritakan hal ini kepadanya. Perempuan tak tahu malu itu telah menghalangi perkawinan empat orang bibimu dan merampas pengantin laki-laki, kata Ek Kok. Empat orang laki-laki diculitnya Lin-Lin bertanya kaget, sama sekali tidak menyangka bahwa Kua Chun Ek yang ia anggap sebagai ayahnya itu mempunyai istri demikian jahat dan tak tahu malu. Ek Kok hanya mengangguk-angguk. Terpaksa aku harus membohonginya, pikirnya. Ia tidak ingin anaknya ini mengetahui hal sebenarnya. Dia sendiri tidak menyetujui perbuatan empat orang adiknya, apalagi Lin-Lin dan Lan-Lan. Sebetulnya, memang Tung Hai Sian Li telah menggagalkan pernikahan empat orang adiknya, akan tetapi sama sekali bukan, karena Tung Hai Sian Li hendak merampas pengantin-pengantin laki-laki itu, melainkan untuk membebaskan mereka karena mereka itu dipaksa oleh empat orang adik kembarnya. Empat orang pemuda ganteng itu dipaksa supaya menjadi suami mereka. Tung Hai Sian Li mengetahui hal ini lalu turun tangan membebaskan mereka. Karena itulah, maka aku menerima tugas dari Tai Hou. Tai Hou amat mencinta empat orang di bimu, maka Tai Hou yang memerintah kita untuk membalaskan gendam dan membunuh Tung Hai Sian Li. Su Heng Mukui seorang yang kasar, berani menyatakan keberatan sehingga aku tertaksa menyuruhnya pulang agar tidak menimbulkan onar. Menurut Tai Hou, Tung Hai Sian Li berada di lembah yang C sebelah timur, kita mencari ke sana. Lin Lin, aku mengandalkan bantuanmu untuk menangkan wanita ganas yang lihai itu, Lin Lin menundukkan mukanya, penuh keraguan. Kalau memang Tung Hai Sian Li demikian jahat tak tahu malu, biarpun dia istri Kuacun Ek terpaksa dia harus menentangnya. Maka berangkatlah tiga orang ini menuju ke Yang Cek Yang. Diam-diam Mek Kok khawatir sekali. Orang ini mempunyai tabiat aneh, tidak perdulian dan tidak mau pusingkan apakah perbuatan-perbuatannya benar atau salah. Hanya satu hal yang bagi dia penting, yaitu kasih sayangnya kepada empat orang adik kembarnya. Demi keselamatan dan kesenangan empat orang adiknya, ia mau melakukan apa saja, mau berkorban apa saja. Ek Kok maklum bahwa tugas mencari dan membunuh Tung Hai Sian Li yang diberikan oleh Kui Bo Tai Hou itu sama sekali bukan hanya karena empat orang adiknya menaruh dendam kepada Tung Hai Sian Li, melainkan terutama sekali karena hal lain yang menyangkut diri Kui Bo Tai Hou sendiri. Dia sendiri tidak begitu jelas mengapa Kui Bo Tai Hou kelihatan amal membenci Tung Hai Sian Li. Empat orang adik kembarnya juga tidak tahu jelas, hanya menduga bahwa di antara Kui Bo Tai Hou dan Tung Hai Sian Li agaknya pernah terjadi persaingan dalam menghadapi seorang pria. Ek Kok tunduk akan perintah Kui Bo Tai Hou dan mengajak dua orang puterinya untuk mencari dan membunuh Tung Hai Sian Li hanya karena ingin menjaga keselamatan empat orang adiknya yang berada di tangan Ratu Pulau Ban Motu itu. Kita tinggalkan dulu Fang Ek Kok dan dua orang puteri kembarnya untuk menengok ke lembah sungai Yang Cik Yang, tempat di mana Tung Hai Sian Li berada ketika dahulu ia bertemu dengan William dan Lam San Sian Ong, tempat peristirahatan wanita itu yang merasa berduka karena hilangnya puterinya, Kua Shoklan. Orang akan merasa kaget melihat Tung Hai Sian Li akhir-akhir ini. Mukanya yang biasanya nampak berseri segar, sekarang menjadi layu dan selalu muram dibayangi kesedihan hebat. Sering kali terdengar ia batuk-batuk dan muntahkan darah. Tung Hai Sian Li, wanita perkasa yang di waktu mudanya memikin gegar dunia perselatan karena sepak terjangnya yang gagah, kini karena kedukaan dan tekanan batin yang menderita, mulai digeragoti penyakit jantung. Makin lama ia menjadi makin lemah dan setiap hari ia hanya duduk di dalam gua di pinggir sungai, setengah bersama di atau duduk merenung menata permukaan air sungai yang cek yang seperti orang kehilangan ingatan. Pada suatu pagi seorang pemuda berjalan cepat sekali menuju ke tempat itu, pandang matanya mencari-cari dan akhirnya ia dapat menemukan Tung Hai Sian Li yang bersilah di dalam gua. Untuk sejenak pemuda ini nampak tercengang, kemudian wajahnya membayangkan keharuan besar dan serta merta ia menjatuhkan diri berlutut di depan Tung Hai Sian Li. Sian Li yang mulia, teucu Tio Willi Yong datang menghadap, kata pemuda itu yang bukan lain adalah Willi Yong. Pemuda ini setelah mengalami pahit getir dalam mencari kekasihnya, selan, akhirnya teringat kembali kepada Tung Hai Sian Li dan datang untuk mengabarkan tentang kematian Soek Lan. Akan tetapi, alangkah kagetnya ketika ia melihat keadaan Tung Hai Sian Li. Sekali pandang saja taulah Willi Yong bahwa wanita ini menderita hebat sekali, mukanya yang pucat kehijauan membayangkan luka dalam dada yang berbahaya. Mendengar suara Willi Yong, Tung Hai Sian Li membuka kedua matanya, untuk sedetik matu itu bercahaya penuh harapan ketika mulutnya mengajukan pertanyaan lemah. Willi Yong, apakah sudah menemukan Lanji Willi Yong merasa seperti tertikam ulu hatinya mendengar pertanyaan ini? Wajahnya pucat dan dengan lemah ia berkata, Siok Lan sudah, sudah meninggal dunia, Tung Hai Sian Li adalah seorang wanita kuat lahir batin. Akan tetapi pada saat itu ia sedang menderita sakit, dan berita ini benar-benar mendatangkan pukulan yang tak dapat ia tahan lagi. Ia menggigit bibir meramkan mata, terengah-engah. Sudah kuduga, sudah kuduga, anak keras hati, kau, kau, Ia mengangkat tangan hendak memukul Willi Yong yang masih berlutut tanpa bergerak, sama sekali tidak mempunyai niat menghindarkan pukulan ini. Akan tetapi sebelum menjatuhkan pukulan, tubuh Tung Hai Sian Li yang duduk bersilah itu roboh terguling, pingsan. Ketika wanita itu siuman kembali, ia mendapatkan dirinya dirawat dengan amat telatan dan perhatian oleh Willi Yong. Ia menjadi terharu. Betapapun juga, ia harus akui bahwa pilihan hati anaknya ini memang seorang pemuda yang baik hati. Kalau tidak, masa sudi merawatnya? Willi Yong, berapa lama aku pingsan tanyanya, suaranya sekarang terdengar halus, tidak, terengah lagi seakan-akan semua penderitaan sudah lenyap dari dada wanita ini. Kau pingsan sampai dua hari dua malam. Sian Li, jawab Bu Willi Yong tenang. Harap kau suka beristirahat yang tenang, biar teucu menjagamu di sini, Tung Hai Sian Li menarik napas panjang, dan selama itu kau menjaga dan merawatku. Aha, ternyata Syoklan benar. Kau seorang yang patut menjadi mantuku, sayang sekali Syoklan berusia pendek. Coba ceritakan, bagaimana kau bisa tahu dia telah mati. Dengan singkat dan hati-hati Willi Yong menceritakan pengalamannya, tentang pertemuannya dengan Syoklan, kemudian tentang berita yang ia dengar dari si Tian Ho Atong tentang kematian Syoklan yang membunuh diri di sungai sepeninggalnya dari tempat bekas tunangannya itu. Aku seorang berdosa besar, Syian Li berdosa kepada adik Lan. Maka kalau kau hendak membunuhku, aku menerimanya dengan hati terbuka, pemuda itu menutup ceritanya. Tung Hai Syian Li menggeleng kepala. Kau anak baik, kau temanilah aku sampai datang maut merenggut nyawaku. Takkan lama lagi, Willi Yong jangan kau berkata begitu, Syian Li, jawab pemuda itu penuh keharuan, akan tetapi ia tidak bisa membantah karena ia sendiri pun tahu bahwa wanita ini memang sudah tak dapat diharapkan hidup lebih lama lagi. Tung Hai Syian Li bangkit dan duduk bersilah, memberi isyarat supaya Willi Yong mendekat, kemudian ia meletakkan tangan kanannya di atas kepala pemuda itu. Aku menyesal, aku menyesal kalau teringat akan hidupku yang lalu. Kau anak baik, aku ingin sekali melihat anakku menjadi kawan hidupmu, melihat anakku hidup bahagia di samping suami baik seperti kau. Willi Yong makin terharu, menyangka bahwa tentu saking sedihnya wanita ini menjadi rusak ingatannya, ia memperingatkan, Syian Li, harap ingat. Adik Soklan sudah meninggal, dunia sudah bebas dari derita dunia, Tung Hai Syian Li tersenyum. Kemudian menarik nafas. Jangan anggap aku berubah ingatan, anakku. Sebetulnya, aku, aku masih mempunyai anak lain, dan, tiba-tiba ia menghentikan kata-katanya dan memandang keluar gua. Juga Willi Yong tahu bahwa di luar ada orang-orang datang, maka ia bersiap sedia. Terdengar suara ketawa aneh di luar gua. Hahaha kakakak, kalian lihat. Wanita tak tahu malu itu benar-benar menjemukan. Sudah tua bangka masih saja berteman seorang laki-laki muda di dalam guanya. Sungguh tak tahu malu. Linji, apakah kau masih ragu-ragu dijawab oleh suara wanita yang dingin dan nyaring, ah, benar-benar keparat. Ayah biar ku lenyapkan nyawanya dari sini saja, bersama anjing jantan itu pada saat itu, menyambarlah enam buah kim tau ting, paku kepala emas, ke arah Tung Hai Sian Li dan Willi Yong. Senjata-senjata rahasia ini menyambar dengan hebat, cepat bertenaga dan yang diserang adalah jalan-jalan darah maut yang penting. Keji Willi Yong berseru, tangannya bergerak dan sekali sampok saja angin pukulannya telah meruntuhkan enam buah paku itu. Setan-setan kejam dari manakah datang-datang menyerang orang tubuhnya berkelebat keluar gua. Ketika Fang Ek Kok yang datang bersama Lin Lin dan Lan Lan melihat bahwa pemuda ini adalah pemuda yang pernah ribut dengan dia dan Lan Lan di rumah makan tempoh hari tanpa banyak bicara lagi ia lalu menggerakkan senjatanya menyerang dengan hebat. Willi Yong belum sempat memperhatikan tiga orang itu, apalagi dua orang gadis kembar. Tahu-tahu ia telah disambar oleh senjata yang aneh, yaitu roda golok yang dirasyat. Tentu saja ia tidak membiarkan dirinya kena digergaji oleh senjata ini. Cepat ia mengelap dan mencabut sulingnya karena maklum bahwa penyerangan yang demikian hebat hanya dapat dilakukan oleh lawan tangguh. Ek Kok menyerang lagi dengan penasaran, akan tetapi gerakan Willi Yong terlampau aneh baginya. Dalam beberapa gebrakan saja, ujung suling pemuda itu telah menotok jalan darah Tian Hu Hyat. Ek Kok adalah seorang ahli wekang ia mencoba sekuat tenaga melawan totokan ini. Namun sia-sia, biarpun ia tidak segera roboh, ia merasakan tubuhnya lemas semua dan makin ia menahan, makin lemas dan mengantuklah matanya. Dengan terhuyung-huyung ia menghampiri sebuah pohon, lalu menjatuhkan diri bersandar di batang pohon dan mengorok pulas dengan janggup di dada dan senjatanya masih di tangan. Keparat, berani merobohkan ayah. Inilah teriakan Lin-Lin yang sudah mencabut pedang dan melakukan tusukan kilat. Hampir saja tusukan ini menembus dada weleong karena pemuda ini berlaku lambat sekali saking herannya melihat, Lin-Lin baiknya ia masih keburu miringkan tubuh dan pedang itu hanya merobek bajunya saja. Kau, kau, Bu Beng Syo Chia tanya weleong dan kini baru ia teringat bahwa kakek bersenjata roda golok itu adalah kakek yang tempoh hari ia lihat di dalam restoran bersama Bu Beng Syo Chia dan seorang pemuda tinggi besar. Tiba-tiba terdengar tertawa mengejek. Adik Lin, pemuda ceriwis tak tahu malu ini habiskan saja weleong melirik dan tiba-tiba wajahnya menjadi pucat. Ia melompat mundur, agak kelimbu dan menggunakan tangan kiri untuk menggosok-gosok kedua matanya agar sadar dari mimpi. Ia merasa seperti orang mengimpi menghadapi dua orang gadis yang seujung rambut pun tiada bedanya dengan Syoklan. Selaka, pikirnya, bukan Tung Hai Sian Li yang berubah pilkiran, melainkan aku yang sudah gila. Setiap orang gadis kelihatan seperti Syoklan oleh mataku. Nanti, nanti dulu, Bu Beng Syo Chia titik aku, aku, katanya gagap. Akan tetapi weleong tidak dapat melanjutkan kata-katanya karena dua orang gadis yang sudah marah melihat tayah mereka direbohkan itu, sudah menyerangnya dengan pedang di tangan. Serangan yang dilakukan oleh Lan Lan Sih tidak begitu hebat, akan tetapi yang dilakukan oleh Lin Lin benar-benar luar biasa. Nah, dasyatnya, membuat weleong kaget dan cepat-cepat pemuda ini menggunakan sulingnya untuk melindungi diri. Jiwi Syo Chia, nanti dulu, kenapa jiwi, kalian, menyerang ku weleong bertanya gagap. Ia masih pening melihat dua orang Syoklan mengeroyuknya. Akan tetapi Lan Lan dan Lin Lin tidak mau banyak bicara lagi terus menyerang dengan penasaran sekali. Lebih-lebih Lin Lin untuk pertama kalinya selama ia hidup ia menghadapi lawan pandai, yaitu Kun Hang ketika bertanding dengan pemuda itu di Ban Mo Chu. Ia mengira bahwa Kun Hang sebagai murid Tai Heksian merupakan kekecualian maka ia tidak begitu penasaran tak dapat mengalahkannya. Akan tetapi kenapa sekarang muncul lagi seorang pemuda lain, pemuda yang tampan dan kelihatan lemah, akan tetapi yang hanya dengan suling di tangan dapat menahan serangannya. Benar-benar ia merasa penasaran bukan main. Dengan gemas Lin Lin terus menyerang, pedangnya berubah menjadi sinar terang yang menyambar-nyambar, tubuhnya bergerak cepat sekali, kadang-kadang seperti burung terbang saja. Demikian sempurna gintangnya sehingga beberapa kali Will Young mengeluarkan seruan kagum. Sekarang ia dapat membedakan dua orang gadis kembar ini, bukan dari wajah atau bentuk tubuh yang sedikit pun tiada bedanya, melainkan dari kepandainya. Kepandain dua orang gadis ini seperti bumi-langit bedanya. Dan ia tahu pula bahwa Bubeng Sochia, gadis yang ia temui dalam restoran itu, adalah gadis yang kini mengeroyoknya dan yang kepandainya masih rendah. Sebaliknya yang amat pandai adalah soalan ketiga, atau Bubeng Sochia, nona tak bernama, yang baru muncul. Tiba-tiba dari balik batu karang muncul seorang pemuda tampan. Untuk sejenak pemuda ini berdiri tercengang melihat Will Young dikeroyok oleh dua orang gadis kembar itu, kemudian ia berlari menghampiri sambil berseru, jiwi Sochia, nona berdua, tahan senjata. Kalian salah menyerang orang. Dia ini adalah kawan baik ku cepat sekali gerakan pemuda ini karena tahu-tahu ia telah melompat dekat dan melerai yang sedang bertempur. Lin-lin yang melompat mundur melihat bahwa yang datang adalah Kun Hong. Ia merengut dan makin marah biarpun hatinya agak berdebar juga karena kalau pemuda ini datang membantu lawan, tak mungkin ia akan menang. Will Young tersenyum ketika melihat bahwa yang datang ini adalah Kun Hong. Akan tetapi ia tidak perdulikan Kun Hong malah sekarang menghadapi Lin-lin dan Lan-lan, menjura sambil berkata halus. Jiwi Sochia harap tidak terburu nafsu. Apakah sebabnya jiwi menyerang Tung Hai Sian Li yang sedang sakit payah? Aku juga tidak mengenal dan tidak ada urusan dengan jiwi mengapa datang-datang jiwi menyerangku manusia tak bermalu. Kau masih bertanya lagi? Urusanmu dengan Tung Hai Sian Li, mana kami sudi mencampuri? Akan tetapi kalau kau belum tahu atau berpura-pura tidak tahu, dengarlah. Dahulu Tung Hai Sian Li telah melakukan penghinaan terhadap empat orang bibi kami tidak saja menghalangi bibi kami melangsungkan pernikahan, malah menculik empat orang pengantin prianya Lin-lin membentak. Kami datang hendak membalas dendam dan membunuh Tung Hai Sian Li, tidak nyana ada kau begundalnya mendengar ini. Kun Hong tertawa bergelap dengan nada mengejek. Ngaco tidak karuhan. Tidak aneh kalau orang sudah terkena racun Ban Mo Tung, katanya Willy Long mendengkol dan penasaran sekali. Bagaimanapun juga ibu soalan tak boleh menerima hinaan begitu saja, apalagi sepanjang pengertiannya, Tung Hai Sian Li bukanlah macam wanita yang boleh disamakan dengan Kui Bo Tai Hou. Tung Hai Sian Li adalah seorang wanita gagah perkasa, seorang tokoh kengou yang disegani, bukan seperti misalnya Tok Sim Sian Li. Akan tetapi sebelum ia sempat membantah, tiba-tiba terdengar suara lemah. Siapa yang menuduhku begitu keji dan dengan langkah sukar dan lemah sekali Tung Hai Sian Li sudah keluar dari gua dan dengan susah payah menghampiri mereka. Agaknya ia tadi mendengar tuduhan-tuduhan yang memburukan namanya. Ketika tiba dekat dan melihat dua orang gadis itu yang juga memandang kepadanya dengan bengong, tiba-tiba sikap Tung Hai Sian Li berubah seakan-akan ia melihat setan. Tubuhnya menggigil dan tangannya digerakkan, menuding ke arah Lan Lan dan Lin Lin, lalu terdengar suaranya gemetar, Kau, kau, anakku, ah, kau anakku, dan tubuhnya tentu telah terguling kalau saja Kun Hong tidak cepat-cepat melompat dan dengan sigapnya memeluk tubuh wanita tua yang sakit itu lalu memondongnya. Wiliong yang masih bingung menghadapi Lan Lan dan Lin Lin, kalah cepat oleh Kun Hong. Dia, dia sakit keras, harus segera dirawat. Kun Hong, bawa dia ke dalam gua, kata Willy Long yang mengikuti Kun Hong memasuki gua, tanpa memperdulikan lagi kepada Lan Lan dan Lin Lin yang masih berdiri bengong. Entah mengapa, melihat Tung Hai Sian Li, bertemu pandang dengan wanita tua itu mendatangkan arusa jahit yang membuat jantung mereka berdebar tidak karuan, membuat kedua kaki mereka serasa lumpuh tak dapat digerakkan lagi. Wanita tua itu cantik sekali dalam pandangan mereka, apalagi bagi Lin Lin yang tahu bahwa wanita ini adalah istri kuacun ek orang yang ia kasihi sebagai ayahnya sendiri. Tanpa terasa keduanya saling pandang dan seakan-akan lupakan keadaan ek kok yang masih tidur bersandar di pohon, mereka juga ikut berjalan ke dalam gua. Pada saat itu, Tung Hai Sian Li sudah siuman kembali. Aneh, ia nampak lebih sehat dan segar. Cepat-cepat ia bangkit dan bertanya, Mana mereka? Mana dua orang gadis tadi kebetulan sekali Lan Lan dan Lin Lin memasuki gua? Itu mereka. Anak-anakku, kesinilah, kalian adalah anak-anakku, tak salah lagi. Begitu sama dengan Syoklan. Dahulu ketika masih bayi pun sudah serupa ah, anak-anakku, siapa sangka bisa melihat kalian lagi kau keliru, kata Lin Lin akan tetapi suaranya tidak senganas tadi, malah terdengar lemah agak gemetar. Kami berdua anak ayah Fang Eko, Tung Hai Sian Li bangkit, nampak marah. Mukanya yang pucat kebiruan tiba-tiba menjadi merah. Siapa dia Fang Eko? Bohong besar. Kalian bocah kembar anakku. Tuhan menjadi saksi apa buktinya tanya Lan Lan, juga gadis ini agak gemetar dan pucat. Buktinya. Aduh, anak-anakku, bagaimana seorang ibu takkan mengenal anak-anaknya walaupun orang jahat memisahkan kita belasan tahun lamanya? Dengar, dengar ceritaku, dengar pengakuanku, pengakuan dosa di tepi jurang kematianku yang selama ini ku rahasiakan, sekalipun di depan bayanganku sendiri Tung Hai Sian Li hampir jatuh terhuyung dan kembali kunhang yang merasa kasihan memegang lengannya dan membantunya duduk di atas pembaringan bambu. Tung Hai Sian Li melirik kepadanya dan mengangguk-angguk berterima kasih. Kalian dua orang muda juga boleh mendengar sebagai saksi. Apa artinya malu bagiku, bagi seorang yang sudah mau mampus? Dengarlah, dahulu karena menurutkan nafsu hati yang bodoh, menurutkan watak yang keras mau menang sendiri, karena cemburu aku tinggalkan suamiku, Kua Chun Ek dan anakku Kua Sholan ketika anak itu masih kecil. Aku merantau, menjago kalangan Keng Ho dan membuat nama besar, tak pernah kembali kepada Kua Chun Ek. Kemudian aku bertemu dengan seorang pendekar muda. Bernama Pek Kui Ho, anak murid Kun Lun Pai yang amat gagah perkasa dan tampan. Aku, hatiku tergoda, dan dia, dia mencintaku penuh ketulusan hati. Aku tak dapat menahan godaan hati sendiri, apalagi bersama dia. Aku dikejar-kejar oleh Kui Bo Tai Ho. Kami berdua tidak kuat melawan dan karena kejaran yang menakutkan ini membuat kami makin dekat, Tung Hai Sian Li makin terengah-engah, tak dapat melanjutkan ceritanya. Will Young sudah mengambilkan air dan memberinya minum. Setelah minum tiga teguk air, wanita itu dapat melanjutkan ceritanya, Tidak tahu betapa mendengar nama Pek Kui Ho tadi, Lin Lin makin pucat mukanya. Suatu saat yang celaka bagiku, iblis menggoda kami dan setelah aku insyaf setelah terlambat, Aku melarikan diri dari Pek Kui Ho, merasa menyesal bukan main bahwa sebagai seorang istri dan seorang ibu aku telah tersesat dan menyelowing. Pek Kui Ho patah hatinya ku tinggalkan karena aku tahu betul bahwa ia mencinta kepadaku dengan sepenuh jiwa. Betapapun besar penyesalanku, Tian tidak membebaskan orang hanya karena penyesalan. Tian menghukumku dan terlahirlah kalian anak-anakku yang kembar, Kembali Tung Hai Sian Li terengah-engah, kini air matanya mengucur membasai pipinya ketika ia memandang dua orang gadis yang duduk diam seperti patung itu. Kalian ku beri nama Kio Acu dan Kio Hwa dan ku pelihara dengan Kio bersembunyi karena aku takut kalau-kalau rahasia yang besar ini sampai terdengar lain orang. Ketika kalian baru berusia dua tahun, datanglah malapetaka itu. Kalian diri culik orang. Dan aku hidup makin sengsara lagi. Hendak kembali kepada suami dan anakku, aku malu karena merasa diri berdosa. Aku hidup menyendiri, sunyi dan menjadi makanan dukana setapa, tak tertahan lagi Tung Hai Sian Li, wanita yang gagah itu menangis terisak-isak wiliong dan kun hang saling pandang. Hebat cerita itu. Hebat karena merupakan pengakuan dosa yang belum pernah dibuka sebelumnya. Lan Lan dan Lin Lin saling peluk, meti mereka sudah merah akan tetapi mereka masih ragu-ragu. Anak-anakku, akulah ibumu, Tung Hai Sian Li mengembangkan lengan hendak memeluk, penuh kerinduan dan sikapnya memelah sekali. Lan Lan dan Lin Lin bersangsi. Aku tidak mengerti, kata Lin Lin kami anak-anak Fang Eko, ibu kami sudah mati, kalian anak-anakku. Yang lain itu palsu belaka Tung Hai Sian Li membentak, kekerasannya yang dahulu timbul. Ku bunuh semua yang mengaku aku, apa buktinya? Bagaimana kami bisa tahu kata pula Lin Lin buka sepatu kalian? Ya, aku ingat betul, sering kali kalian ku timang-timang dan aku sendiri kadang-kadang bingung yang mana Kiyok Chu dan yang mana pula Kiyok Hwa. Kiyok Chu, anak yang lahir lebih dulu, mempunyai tahil alat merah di telapak kaki kanan. Sedangkan Kiyok Hwa, anak kedua mempunyai tahil alat merah di telapak kaki kiri. Nah, itulah ciri-cirinya sehingga aku bisa membedakan anak kembarku. Buka sepatumu dan lihatlah. Dengan tangan gemetar dua orang gadis itu membuka sepatu mereka. Saking tegang perasaan mereka sampai-sampai mereka lupa bahwa di situ hadir dua orang pemuda. Will Young melihat, dua orang gadis itu membuka sepatu dan kaos kaki, cepat-cepat membuang muka mengalihkan, pandang matu dengan muka menjadi merah. Sebaliknya, Kun Hang tersenyum-senyum memandang sampai Will Young mengikutnya baru ia kaget dan buru-buru membalikan mukanya. Dua orang pemuda ini tidak melihat apakah benar di telapak kaki kanan lan-lan dan di telapak kaki lin-lin ada andeng-andeng merahnya. Akan tetapi segera mereka mengetahuinya karena terdengar jerit tertahan dan dua orang gadis itu cepat memakai kembali sepatu mereka dan berlari-lari keluar. Tak lama kemudian mereka sudah masuk lagi kini menyeret tubuh Fang Eko. Ternyata lin-lin sudah membebaskan totokan pada tubuh Eko karena orang gemuk ini berteriak-teriak. Eh eh, bagaimana ini? Lan Ji, Lin Ji, apa-apaan kalian menyeretku ini dua orang gadis itu melepaskan tubuh Eko di depan Tung Hai Sian Li dan Lin Lin mengancam dengan ujung pedang di depan dada Eko sambil membentak. Hayo mengaku sebenarnya. Bagaimana aku dan Encilan bisa terpisah dan kemudian kau katakan bahwa kami berdua anakmu? Awas kami sudah mengetahui sebagian daripada rahasia itu, kalau kau membohong, pedang ini akan mengambil jantungmu Fang Eko kaget setengah mati seperti disambar geledek. Tidak dinyananya bahwa rahasia besar itu telah diketahui oleh Lin Lin dan Lan Lan lah menoleh ke sana kemari akan tetapi semua mata memandangnya penuh tuntutan, maka sambil menghela nafas panjang ia berkata. Semua gara-gara kuibau taihou, siluman ban mochi. Baiklah, anak-anak. Kalian memang sesungguhnya bukan anakku biarpun aku sudah menganggap kalian seperti anakku sendiri, sampai di sini, suara orang yang biasanya melucu ini agak gemetar terharu. Akan tetapi biarpun kalian bukan anakku, aku sendiri pun tidak tahu kalian, ini anak siapa. Belasan tahun yang lalu, beberapa bulan setelah aku dan empat bibimu dikalahkan oleh kuibau taihou, aku didatangi oleh taihou yang menyerahkan kalian berdua yang baru berusia dua tahun kepadaku. Taihou memaksaku untuk menerima kalian dan merawat kalian serta mengakui sebagai anak-anakku sendiri. Entah dari mana dia mendapatkan kalian, aku tidak tahu dan dia tidak mau memberitahu. Kemudian, setelah aku makin suka kepada kalian yang ku rawat sampai berusia empat tahun, pada suatu malam Linlin diculik orang dan baru kita dapat saling bertemu lagi di Bukitian Musantitik. Inilah ceritaku yang sesungguhnya, aku berani bersumpah, Linlin menjerit. Kalau begitu, Pek Hui Hou Suheng, ayahku sendiri, dia menculik aku dan memberikan aku kepada Suhuliong Tusu. Dan, ayah meninggal karena berduka terpisah dari ibu, ah ibu, ibu Linlin menubruk dan memeluk Tung Hai Sian Li, diikuti oleh Lan Lan, keduanya menangis di dada ibu mereka, ibu kandung mereka. Tung Hai Sian Li tertawa dan menangis seperti orang gila menciumi kedua anaknya aku, aku berdosa besar, akan tetapi Tian cukup adil. Setelah melihat kalian, aku puas, aku relamati. Ibu jerit Lan Lan. Ibu jerit Linlin anak-anakku, ibumu sakit keras. Kalau tidak ada kalian datang kiranya sudah tadi-tadi tak kuat aku menahan. Dengar baik-baik, Fang Ek Kok tidak berdosa dalam hal ini. Semua kesalahan Kui Bo Tai Hou yang kejam. Kini taulah aku. Dia orangnya yang menculik kalian, dia melakukan ini karena iri hati, karena cemburu kepadaku. Dia tergila-gila kepada Pek Kui Hou, akan tetapi pemuda itu tidak melayaninya dan berpaling kepadaku. Dia melakukan hal itu untuk menghancurkan hidupku, si keparat Linlin berkata penuh kemarahan. Fang Ek Kok tidak berdosa, malah kalian harus berterima kasih atas rawatannya, Tung Hai Sian Li berpaling kepada orang gemuk pendek itu. Fang Ek Kok, harap kau rahasiakan semua yang kau dengar di sini dan sekarang kau boleh pergi. Tinggalkan aku bersama anak-anakku. Fang Ek Kok tak dapat berkata apa-apa lagi. Ia menjura lalu pergi dari tempat itu, hatinya sedih sekali karena ia merasa seperti kehilangan dua orang anak yang ia sayang. Anak-anakku, kalian harus mendengar pesanku terakhir. Kiyok Chu kau anakku yang besar, kau harus memenuhi permintaan ibumu, semua perinlah ibu akan anak taati, kata Lan Lan. Tung Hai Sian Li sudah payah benar, terlampau lama ia menahan dan kini ia hanya dapat memberi isyarat kepada Will Yong supaya maju. Pemuda itu maju dan membiarkan tangannya dipegang oleh Tung Hai Sian Li wanita tua ini mempertemukan tangan Will Yong dan tangan Lan Lan sambil berkata lirih, Kalian harus menjadi suami istri. Kiyok Chu kau pengganti. Siok Lan, kemudian Tung Hai Sian Li yang sudah hampir tidak kuat itu, memegang tangan Lin Lin, dan kau, kau Kiyok Hwa, kau lihat, pemuda itu. Kun Hong, biar kelihatan busuk lahirnya, dalamnya baik. Kau, kalau kau dan dia suka, akan baik sekali kalian berjodoh. Tidak bisa Kun Hong berseru dengan Mat Le, terbelalak Sian Li, aku sudah bersumpah hidup bersama dengan Pui Eng Lan. Aku bukan laki-laki tidak setia dan aku pun sudah ditunangkan, ibu, tak mungkin melanggar janji dan kesetiaan kata Lin Lin Tung Hai Sian Li mengangguk-angguk, tersenyum. Anak-anak muda yang baik, memang hidup harus mempunyai kesetiaan, baru terbebas dari duka nestapa dan sengsara. Aku, aku tidak setia, maka selalu dirundung malang. Anak-anak, baik-baiklah menjaga diri, aku, aku, ibu Lan Lan dan Lin Lin menjerit dan tak lama kemudian terdengar tangis dan raung mereka, menangisi Tung Hai Sian Li, ibu mereka yang baru saja mereka jumpakan, kini telah meninggalkan mereka lagi, meninggalkan untuk selama-lamanya. Will Yong dan Kun Hang termangu-mangu bingung, tak tahu harus berbuat apa. Akan tetapi yang lebih bingung lagi adalah Will Yong. Ia tidak diberi kesempatan oleh Tung Hai Sian Li, tidak sempat menolak ikatan jodoh yang diucapkan oleh Tung Hai Sian Li dalam pesan terakhirnya. Bukan karena ia tidak suka dijodohkan dengan Lan Lan, gadis yang ia temui di restoran di Angking itu. Bukan. Amboi, mana bisa ia tidak suka. Lan Lan terlampau serupa dengan Sio Lan sehingga ia takkan dapat mengampunkan diri sendiri kalau ia tidak suka akan. Tetapi, belum lama ini ia bertemu dengan pamannya, Kue E Santek dan apa kata pamannya. Will Yong, jangan sampai terulang lagi keributan dalam perjodohanmu. Ketahuilah, aku telah bertemu dengan Kua Chun Ek dan anak gadisnya, dan kami telah memperbarui ikatan jodoh antara kau dan anaknya. Awas, jangan sampai ribut-ribut dan geger lagi, Will Yong. Sepatumu ketika kau masih kecil telah kuberikan sebagai tanda pengikat lo. Bagaimana ini, Paman? Sio Lan anak gadis Kua Chun Ek Long Hiong itu, dia telah, telah mati jawabnya kaget, bingung dan heran. Kue E Santek mengerutkan alisnya. Apa kau gila? Ataukah aku yang gila? Aku mendengar sendiri suara anak gadisnya. Tak senungkin. Jangan kau main-main lagi, mengulangi kehebohan yang akan merusak nama baik kita berdua. Hati-hati kau, sekali lagi kau memutuskan tali perjodohan itu, aku takkan bisa mati meram. Baik dia sokelan atau siapa saja, yang menyimpan sepatu kecilmu itu di alah calon isterimu. Mengerti dan dengan marah pamannya meninggalkannya. Demikianlah, sekarang Tung Hai Sian Li mengikat dia dengan perjodohan lain, dengan Lan Lan dan terhadap usul ini serta merta dia cocok sekali. Memang semenjak kehilangan Soek Lan, di dalam hatinya Willy Long bersumpah takkan mencari jodoh lain. Akan tetapi Lan Lan, sama saja dengan mendapatkan Soek Lan kembali. Wajahnya yang cantik manis, bentuk tubuhnya, kerling matanya, senyumnya, pendeknya sampai suaranya tidak ada bedanya antara Soek Lan dengan Lan Lan, atau dengan Lin Lin juga. Bagaimana dia tidak akan girang dengan usul perjodohan ini? Dan bagaimana dia tidak menjadi pengeng kalau mengingat pesan pamannya yang sama sekali tak boleh dilanggarnya? Willyong bingung sekali. Kun Hang ketika mendengar dari Willyong bahwa belum lama ini yang Lan berada di Anking, segera meninggalkan tempat itu untuk menyusul dan mencari kekasihnya yang marah itu. Willyong sendiri membantu dua orang gadis kembar mengurus penguburan jenazah Tung Hai Sian Li. Pemuda ini selalu menghindarkan pertemuan pandang dengan dua orang gadis itu, apalagi dengan Lan Lan yang oleh Tung Hai Sian Li dijodohkan kepadanya. Setelah penguburan jenazah itu beres, barulah dua orang gadis itu sempat bicara dengan Willyong dan sempat pula bertanya nama. Tentu saja Lan Lan merasa amat malu untuk bertanya, maka Lin-Lin yang mengajukan pertanyaan itu. Saudara telah melepas banyak budi terhadap ibu kami. Maaf bahwa sampai kini karena tidak ada kesempatan kami tidak dapat memperkenalkan diri. Biarpun nama asli kami adalah Kiyo Echu dan Kiyo Khawea, akan tetapi oleh karena semenjak kecil Enciku ini disebut Lan Lan dan aku sendiri Lin-Lin, maka sekarang pun kami tetap mempergunakan nama lama dengan si Pek Enciku menjadi Pek Lan Lan. Dan aku sendiri Pek Lin-Lin tidak tahu siapakah sebetulnya nama besar saudara dan sudah lamakah kenal dengan ibu kami. Selama Lin-Lin mengajukan pertanyaan ini, Lan Lan hanya menunduk saja, tidak berani memaudang wajah tunangannya itu dan ujung sepatunya menggurat-gurat tanah tak menentu. Adapun Willyong yang menerima tetapan pandang mati Lin-Lin beberapa kali menelan ludah karena ia menjadi bingung benar-benar. Entah Lan Lan entah Lin-Lin yang lebih mirip Siok Lan. Kalau Lin-Lin memandang kepadanya seperti ini, benar-benar mati Siok Lan lah itu. Aku si Tio bernama Willyong dari Wuyi San dan sudah lama juga aku kenal dengan, akan tetapi Willyong tidak melanjutkan kata-katanya karena serentak dua orang gadis kembar itu melompat ke belakang dan memandang kepadanya dengan mati, terbelalak seperti orang melihat iblis di tengah hari. Kau, kau. Tio Willyong, keponakan kue sentek tanya Lin-Lin gagap sedangkan Lan Lan memandang pucat. Betul, Nona. Kenapakah aduh, celaka seruan ini hampir berbareng keluar dari bibir dua orang gadis kembar itu dan keduanya meramkan mata, tubuh mereka seperti lemas. Willyong khawatir mereka roboh pingsan, lalu lompat mendekat. Jangan dekat-dekat. Kami bentak Lan Lan dan Lin-Lin lalu menyeret tangan encinya. Encilan, mari kita pergi saja. Keduanya lalu melarikan diri cepat-cepat meninggalkan Willyong yang menjadi bengong saking herannya. Ia merabah-rabah mukanya sendiri untuk melihat apakah mukanya masih seperti biasa ataukah sudah menjadi bopeng karena penyakit menular. Akan tetapi jari-jari tangannya merabah kulit muka yang masih halus tidak apa-apa. Kenapa dua orang gadis itu lari ketakutan seperti orang takut akan penyakit menularlah menggaruk-garuk kepalanya, kemudian ia berlutut menghadap makam Tung Hai Sian Li dan berkata, Dua orang puterimu itu aneh sekali, Sian Li. Akan tetapi agaknya lebih baik begitu. Aku cinta kepada mereka seperti aku mencinta anakmu Shoklan. Bukan karena aku metuk keranjang, habis salah siapa. Mengapa keduanya begitu serupa dengan Shoklan? Aku anggap mereka itu keduanya penjelmaan Shoklan. Akan tetapi lebih baik, mereka pergi dariku karena paman dengan aneh sudah menjodohkan aku dengan anaknya Kua Cun Eklon Hyong, katanya Shoklan gadis itu, padahal Shoklan sudah mati. Entahlah, siapa dia jodohku terserah. Aku tidak hendak mengulang peristiwa pahit yang dahulu lagi. Selamat tinggal. Sian Li Iap pun lalu pergi dengan langkah Gontai meninggalkan tempat itu. Waktu itu musim Chan sudah dekat. Maka ia hendak menuju ke pulau Pek Gou Tu, tempat tinggal Tai Heksian. Karena ia sudah mendapat perintah pamannya supaya mewakili gunya ke sana untuk menghadiri pesta ulang tahun Tai Heksian. Juga ia dapat menduga bahwa dua orang gadis itu pun tentu akan pergi ke sana pula. Mudah diduga bahwa mereka itu menaruh dendam kepada Kui Bo Tai Heksian yang menculik mereka dari Tangan ibu mereka dan pada saat itu, untuk mencari Kui Bo Tai Heksian yang mencari Kui Bo Tai Heksian yang mencari ke Pek Gou Tu di mana semua tokoh akan berkumpul dan di mana dua orang gadis itu dapat membuka rahasia keburukan hati Kui Bo Tai Heksian. Dugaan Willyong memang tepat sekali. Tadinya dua orang gadis kembar itu setelah lari meninggalkan Willyong dan tiba di sebuah rimba, keduanya saling pandang lalu tanpa mengucapkan kata-kata karena sudah sama maklum, mereka berpelukan dan menangis. Ah, adikku yang manis, kau ampunkanlah encimu ini. Siapa kira bahwa ibu tanpa disengaja telah menjodohkan aku dengan tunanganmu sendiri kata Lanlan sambil terisak sedih. Lin-lin tak dapat menjawab, hanya menangis di atas dada encinya. Kemudian tiba-tiba ia tersenyum dan menghapus air matanya. Ah, enci yang baik, kenapa kita menangis seperti anak kecil? Urusan ini mudah saja. Kau yang lebih tua, sudah sepatutnya kau menikah lebih dulu. Sepatu kecil ini ku berikan kepadamu dan, dengan begitu pertunanganmu dengan dia sudah sah. Baik ayah kuacun ek maupun ibu telah menjodohkan kau dengan dia, apalagi susahnya Lanlan mengerutkan keningnya, lalu menggelengkan kepala. Tidak boleh, Limoy. Pesan orang yang sudah meninggal tak boleh diingkari begitu saja. Itu akan menjadi dosa besar. Kau yang lebih dulu bertunangan, kau yang berhak menikah dengan dia. Dia orang baik dan tepat menjadi suamimu, adikku. Aku ikut bahagia. Habis, kau sendiri bagaimana? Kau pun harus menikah kalau aku kawin, kata adiknya. Lanlan menggeleng kepala. Mana bisa aku menikah dengan orang lain? Ibu sudah menjodohkan, ia teringat lalu cepat berkata, Aku takkan kawin, aku cukup senang melihat kau bahagia. Mana bisa, Ancilan? Aku baru senang kalau kau pun bahagia. Kita tak boleh berpisah lagi sampai tua. Susahmu susahku pula dan kebahagiaanku juga harus menjadi kebahagiaanmu. Aku baru mau menjadi istrinya kalau kau pun menjadi istrinya. Eh, eh, kalau begitu lanlan merenung. Kalau begitu adiknya mengulang dengan muka kemarahan. Keduanya diam, tanpa kata-kata pun sudah dapat saling mengetahui isi hati masing-masing, kemudian mereka saling rangkul pula, akan tetapi kali ini tidak menangis malah tertawa geli. Tepat seperti yang diduga oleh Hwi Liyong, keduanya lalu bersepakat untuk pergi ke Pek Goh to mencari Kui Bo Tai Ho. Mereka tidak saja hendak membalas sakit hati atas perbuatan Kui Bo Tai Ho yang menculik mereka, juga hendak membalaskan sakit hati atas perbuatannya terhadap Fang Eko. Akan dibeber rahasia-rahasia busuk dan perbuatan-perbuatan jahat Kui Bo Tai Ho di tempat pertemuan itu. Dua orang gadis kembar itu melakukan perjalanan cepat menuju ke pantai untuk menyeberang ke Pek Goh to, pulau yang terletak di antara kepulauan Cheo Usan to. Mereka berdua sama sekali tidak tahu bahwa selama ini mereka secara seminggi dikawal oleh seorang pemuda yang berjaga di waktu mereka tidurnya nyak, yang memperhatikan setiap perjalanan mereka dengan waspada, yang seringkali termenung dan menarik napas panjang kalau melihat dua orang gadis yang segala gerak-geriknya seperti sioklan itu. Ketika mereka tiba di pantai, dua orang gadis kembar ini menjadi bingung karena tidak ada sebuah pun perahu nampak. Bagaimana mereka bisa menyeberang ke Pek Goh to? Selagi mereka berdiri, kebingungan, memandang ke sana kemari untuk melihat kalau-kalau ada perahu nelayan, tiba-tiba meluncurlah sebuah perahu kecil. Perahu ini meluncur dari pantai sebelah selatan. Hei, tukang perahu, kesinilah teriak lin-lin dengan nyaring. Perahu meluncur dekat dan anehnya, tidak kelihatan nelayannya. Akan tetapi dari dalam bilik perahu kecil itu terdengar suara menjawab. Nona berdua apakah membutuhkan perahu ya, kami hendak menyewa perahumu. Antarkan kami menyeberang ke pulau-pulau di sana itu, kata Lan-Lan. Berapa biayanya? Katakan saja, kami akan membayar penuh, mengantar sih mudah, aku selalu siap sedia. Akan tetapi, biayanya tidak mau dibayar dengan uang, emas ataupun perak, terdengar lagi suara di dalam bilik perahu. Lin-lin menjengkol. Habis, kau mau minta apa? Tukang perahu aneh dan manja, keluarlah kau, jangan bikin marah kami. Biayanya tidak mahal, juga tidak murah, Lan-Lan menduga jelek. Pipinya merah padam saking marahnya. Tukang perahu, jangan main-main, lekas katakan apa kehendakmu katanya sambil meraba gagang pedang. Tekadnya kalau tukang perahu itu mengeluarkan kata-kata kotor, tentu akan dibunuhnya. Suara itu tertawa harap jangan marah, karena itulah biaya yang saya minta, apa tanya Lan-Lan dan Lin-lin berbareng. Biayanya hanyalah, jangan ciwi-sio-cia marah-marah lagi kepadaku, dan muncullah tubuh wiliong dari dalam bilik perahu. Pemuda ini memegang dayung dan duduk di kepala perahu sambil tersenyum. Silahkan ciwi naik dan maafkan aku tadi bermain-main, Lan-Lan dan Lin-lin saling pandang. Pipi mereka menjadi merah jambu dan bibir mereka tersenyum. Lin-lin menjadi malu sekali, akan tetapi Lan-Lan merangkul pundaknya dan berkata, Adik Lin, setelah ada tukang perahu baik hati yang mau menyeberangkan, mengapa malu-malu? Mari kita naik perahu. Dengan senyum di kulum dan kerling mata malu-malu, kedua orang gadis itu melompat ke dalam perahu dan duduk di dalam bilik perahu itu. Wiliong merasa seperti kejatuhan dua bintang, begitu gembira hatinya. Segera kedua lengannya mendayung dan perahu itu meluncur tehang ke tengah. Jiwi tentu akan mengunjungi pek go to, bukan tanya Wiliong, sikapnya menghormat akan tetapi jelas tampak wajahnya berseri-seri saking gembira hatinya dapat duduk seperahu dan bercakap-cakap dengan dua orang gadis kembar itu. Sekaligus ada dua orang syoklan di depannya. Bagaimana hatinya tidak akan menjadi girang? Bagaimana kau bisa tahu Lin-Lin balas menanya, sikapnya masih agak dingin. Wiliong tersenyum dan senyum ini sekaligus membuat jantung dua orang nona itu berdenyut lebih cepat dari biasanya. Semua orang gagah berdatangan ke pulau pek go to untuk memberi selamat atas ulang tahun kokoh besar Taiheksian. Sayangnya Jiwi datang terlampau pagi hingga harus menanti di pek go to sedikitnya setengah bulan, betulkah tanya Lan-Lan khawatir? Waktu yang dijanjikan atau yang dimaksud oleh Taiheksian, dalam undangannya masih setengah bulan lagi, kata Wiliong. Dan aku yang sudah pernah datang ke pek go to harus mengaku bahwa amat tidak menyenangkan berada di pulau itu bersama Taiheksian dan kaki tangannya sampai demikian lamanya. Dua orang gadis itu pernah mendengar nama buruk Taiheksian dan diam-diam mereka bergidik ngeri. Habis, bagaimana baiknya tanya Lin-Lin, kini tidak begitu dingin lagi karena keramahan yang wajar dari Wiliong. Hanya ada dua jalan. Pertama, menunda penyeberangan ini sampai setengah bulan, atau, kalau Jiwi tidak menaruh curiga kepadaku, jalan kedua adalah menanti sampai setengah bulan di Kepulauan Sorga. Jiwi pasti akan senang sekali di sana, Kepulauan Sorga tanya Lin-Lin tak percaya. Hanya nama. Sebetulnya merupakan tiga pulau kecil berjajar yang amat indah, pulau kosong yang subur, jawab Wiliong. Kembali dua orang gadis kembar itu saling pandang. Diam-diam mereka menjadi geli dan bersinarlah cahaya yang nakal dalam mati mereka. Lalu keduanya mengangguk seperti bersepakat. Baiklah, Kepulau Sorga, kata mereka berbareng. Dengan hati amat kelembira karena dua orang gadis kembar yang baginya menjadi pengganti sioklan itu, Wiliong mendayung perahunya ke tengah lautan, menuju ke sekelompok pulau di depan. Di antara sekumpulan kepulauan ini memang banyak terdapat pulau-pulau kecil kosong yang tidak ditinggali orang. Pernah Wiliong menjelajah tempat ini dan mendapatkan tiga buah pulau kosong berjajar setengah mengelilingi Pek Goutu yang jauh di depan. Karena pulau ini kosong dan indah sekali, ia menyebutnya Pulau Sorga. Sekarang ia hendak mengajak dua orang gadis kembar itu ke sana untuk menanti datangnya hari yang besar itu, di mana orang-orang Kangong tingkat tinggi akan mengadakan pertemuan di Pek Goutu atas undangan Taiheksian. Di bawah terik panas matahari, Wiliong mendayung perahunya, matanya bersinar-sinar wajahnya berseri gembira. Suasana sunyi, hanya bunyi air berkecipak mendampar tubuh perahu dan air di depan terbelah kepala perahu menyebab ke kanan-kiri seperti agar-agar warna biru terbelah pisau tajam. Kesenian yang kosong itu tak menyedapkan hati Lanlan dan Linlin terutama sekali Linlin yang beratak lincah jenaka. Dianggapnya Wiliong terlampau pendiam. Katanya dengan senyum mengejek kepada Lanlan, Encilan, rasanya seperti kita berlayar bersama sebuah patung Lanlan kaget akan tetapi terpaksa bersenyum juga, lalu mencegah adiknya. Hus, Linmoy, muka Wiliong menjadi merah, akan tetapi pemuda ini mendayung terus, malah mengerahkan tenaga sehingga perahu meluncur makin laju. Melihat wajah yang tampan itu kemerahan Linlin makin senang menggoda, Lancici, jangan-jangan tunanganmu menjadi gagu, his, Linmoy, jangan nakalan-lan menegur gugup dan muka gadis ini menjadi merah juga. Mendengar di singgung-singgungnya urusan pertunangan ini, Wiliong makin kaget dan bingung. Pemuda ini memang tertarik sekali kepada sepasang gadis kembar yang seperti soalan segala-galanya ini, akan tetapi biarpun tidak ada kebahagiaan lebih besar daripada berdekatan dengan mereka, namun tentang perjodohan yang dipesankan oleh Tung Hai Sian Li sungguh tidak dapat atau lebih tepat tidak berani ia menerimanya. Ia mengangkat muka dan berhenti mendayung, pandang matanya menatap dua orang gadis itu ganti-berganti, bingung karena biarpun warna pakaian dua orang gadis itu berbeda, ia sudah lupa lagi mana Lanlan mana Linlin. Dua orang gadis itu melihat Wiliong bengong terlonggong memandangi mereka berganti-ganti, dapat menduga bahwa lagi-lagi pemuda ini bingung dalam membedakan mereka. Keduanya menjadi gelihati dan tertawa. Lanlan tertawa dengan tangan kanan menutup mulut dan tangan kini memegangi ujung rambutnya yang panjang tergantung ke depan dada kiri. Sedangkan Linlin tertawa kecil memperlihatkan retan, gigi yang putih berkilau di antara sepasang bibir kecil merah, manis sekali. Melihat dua orang gadis itu tertawa, makin bingunglah Wiliong. Kenapa di dunia ada hal yang begini aneh? Bahkan kalau tertawa, biarpun sikapnya berbeda-beda, toh mereka itu keduanya sama betul dengan Soeklan. Pernah Wiliong melihat Soeklan tertawa menutupi mulut memegang rambut seperti gadis pertama dan pernah pula ia melihat Soeklan tertawa dengan bibir dan gigi persis gadis kedua. Terima kasih telah menonton!